Pak Polisi, rumah ini dijual cukup murah, tapi sangat nyaman untuk ditinggali. Halamannya juga luas dan sejuk. Baiklah, kalau gitu aku beli. Keputusan yang bagus, kamu akan sangat betah tinggal di rumah ini, Pak Polisi. Aku jamin, kalau begitu aku izin pamit dulu urus surat-suratnya untukmu. Hai guys, jumpa lagi bersama Papi Ren. Kali ini kita lagi pakai Yuta, teman-teman. Yuta dan juga Mio nih. Hei Mio, Mio, kita cari Pak Polisi Genji yuk. Kita ikut patroli yuk. Ayo, ayo Yuta. Ayo, ayo. Kalau gitu sekalian deh, kita minta di traktir makan. Seperti biasa. Ayo, kita cari Pak Polisi Genji. Pak Polisi Genji, halo. Lah, kok nggak ada? Di mana Pak Polisi Genji ya? Ibu Polisio, Ibu Polisio. Pak Polisi Genji di mana? Sudah tiga hari Pak Polisi Genji tidak kelihatan. Apa? Pak Polisi Genji nggak kelihatan. Memangnya dia kemana, Ibu Polisio? Entahlah, kami juga mencarinya. Bisa kah kamu membantu mencarinya? Tentu saja, dengan senang hati. Ah, gampang kalau cari Pak Polisi Genji, Ibu Polisio. Pasti lagi di tempat makan. Kalau gitu, aku pinjem mobil ya. Iya, silahkan pakai saja. Baiklah. Tapi tunggu sebentar. Mio, Mio, sebentar, sebentar. Kita akan menjadi polisi. Oke, aku akan menjadi polisi Yuta. Dan kamu juga menjadi polisi Mio. Gimana? Iya, iya. Keren banget aku malu, Yuta. Nah, sini-sini. Kita berdandan seperti polisi. Seperti Pak Polisi Genji. Ayo, sini. Sebentar ya, sebentar. Aku dulu ya. Tadaa. Bagaimana, Mio? Apakah penampilanku keren? Wow. Keren, Yuta. Baiklah. Sekarang giliran kamu ya. Oke. Sekarang giliran aku. Tadaa. Apakah aku juga keren, Yuta? Tentu saja. Keren banget, Mio. Ayo. Sekarang kita balik lagi. Kita ambil mobil dulu ya. Kita pinjem mobil Ibu Polisi Yuta dulu. Dan sekarang kita akan mencari Pak Polisi Genji. Oke. Oke. Kalau ketemu, langsung saja. Kita totok dia ya. Minta traktir makan, traktir minum. Bisa-bisanya dia tiga hari yang masuk kantor. Bagaimana sih itu Pak Polisi Genji? Ibu Polisyo, kami berangkat dulu ya. Iya, hati-hati. Oke. Yang pertama-tama, kita akan mencari di kafe. Nah, biasanya Pak Polisi Genji di tempat makan kan. Oke. Hop, 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 hop. Polisi Yuta dan juga Polisi Mio siap beraksi. Oke. Pak Polisi Genji, kamu di mana? Eh, kok nggak ada? Kosong, Mio. Kosong, kosong. Oke. Kita akan mencari lagi. Di mana ya? Hmm, coba kita pikir-pikir. Oh iya. Di tempat makan susi. Kita akan puter-puter aja di sekitaran sini. Oke. Tempat makan susi adanya di sini ya. Hop, hop. Oke. Ini dia. Hop, 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 hop. Nah, ini dia. Hop. Oke, langsung aja. Halo. Yah, masih tutup. Wah, ternyata masih close. Oke, oke. Berarti Pak Polisi Genji nggak mungkin kemari. Ah, kalau gitu kita ke tempat Takoyaki. Hop. Takoyaki adanya di sini ya. Oke. Kalau gitu langsung aja kita ke tempat Takoyaki. Hop, hop, hop. Belok mana ya? Belok sini bukan sih? Oh iya, bener-bener. Belok sini, belok sini. Hop, hop. Parkirkan mobil di sini. Hop, oke. Ayo Mio, turun dong. Jangan aku doang sendirian. Ayo bareng-bareng sini. Kita cari Pak Polisi Genji. Hei, Pak, Pak. Apakah ada Pak Polisi Genji di sini? Tidak ada. Beberapa hari ini aku tidak melihatnya. Waduh, kemana ya? Baiklah. Terima kasih, Bapak Koki. Sama-sama. Mio, nggak ada Pak Polisi Genji. Sudah beberapa hari nggak kemari katanya. Oke, kalau gitu kita cari tempat lain ya. Hmm, di mana lagi ya? Takoyaki, kafe, nggak ada. Susi bar, masih tutup. Oh iya, kita ke minimarket. Oke. Jangan-jangan Pak Polisi Genji lagi minum green tea lagi di sana. Seperti biasa kan? Biasanya Pak Polisi Genji minumnya green tea. Ah, oke. Kita mampir aja kemari dulu. Oke. Ayo sini Mio, sini Mio, sini Mio. Ibu, ibu. Hei, ibu. Apakah kamu melihat Pak Polisi Genji? Tidak, aku tidak melihatnya. Aduh, kemana ya Pak Polisi Genji ya? Di mana-mana kok nggak ada? Tung, Ben. Ah, tapi tunggu dulu. Pasti ada di sini. Ini pasti ketemu. Di depan kita, di tempat ramen shop. Nah, oke. Langsung aja kita kemari teman-teman. Let's go, let's go. Parkir. Ayo turun Mio. Dia pasti ada di sini. Pak Polisi Genji, jangan bersembunyi. Kamu pasti lagi makan kan? Waduh, Pak Polisi Genji. Pak Polisi Genji, kamu di mana sih? Nggak ada Mio. Tumen-tumenan. Aduh, aku jadi khawatir nih. Gimana keadaan Pak Polisi Genji ya? Pak Polisi Genji lagi di mana sih? Aku jadi bingung. Bagaimana Mio? Kita harus mencari kemana lagi? Mencari di kestel ya, Tai. Ah, iya kamu betul. Di kestel kan ada tempat makan. Oke. Langsung aja kita menuju kestel ya. Nah, pasti ada nih. Nggak mungkin. Kalau nggak ketemu, mau di mana lagi Pak Polisi Genji? Iya kan? Biasanya juga di tempat makan. Oke. Kita akan cari Pak Polisi Genji di kestel teman-teman. Pak Polisi Genji, kamu kemana sih? Jangan mengkhawatirkan aku deh. Aku ini benar-benar mencariimu Pak Polisi Genji. Pak Polisi Genji. Aduh, di mana dia ya? Oke. Kita akan menuju kestel teman-teman. Kestel adanya di sini. Belok ke kiri. Oke. Nah, lewat sini teman-teman. Hop, hop. Oke. Tinggal lurus aja pelan-pelan. Aduh. Aduh, mobilnya sampai lompat segala. Oke. Sekarang tinggal belok kanan. Masuk kestel. Nah, ini dia. Kita sudah sampai di kestel. Oke. Kalau gitu sekarang kita parkirkan mobilnya di depan sini aja ya. Langsung. Hop, oke. Ayo Mio. Cepat turun Mio. Ayo, ayo. Sini, 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 sini. Nah, ayo. Pokoknya kalau ketemu langsung kita minta traktir ya. Mana dia Pak Polisi Genji ya. Oke. Kita akan naik. Hei Mio. Ayo, jangan lama-lama. Ayo Mio. Sini Mio. Kita naik Mio. Nah, naik dari sini ya. Oh, apa, apa. Kenapa ini? Aduh. Kok nggak bisa naik? Waduh, kenapa ya tangganya ya? Aneh sekali. Kok begitu sih? Oke. Kita akan naik lagi sekali lagi. Sepertinya satu tangga lagi nih. Satu tangga lagi. Ini dia. Oh, bukan. Belum, 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 belum. Masih satu tangga lagi. Wah, tinggi banget nih. Oke. Kita kemari teman-teman. Hup. Oke. Nah, ini dia. Pasti ada. Pasti ada. Pak Polisi Genji. Kamu di mana? Loh, kok nggak ada? Kosong Mio. Di mana Pak Polisi Genji ya? Pak Polisi Genji. Kamu di mana? Aduh, kenapa nggak ada? Apa dia lagi mandi air panas di atas? Coba kita cek deh. Siapa tahu ada. Hah, temen-temenan nih Pak Polisi Genji. Kemana sih? Oke. Kita akan cari teman-teman. Ini dia. Hup. Waduh. Nggak ada juga. Di sini? Nggak ada juga. Kosong melompong. Gimana ya teman-teman? Pak Polisi Genji di mana ya? Aduh, bikin bingung aja nih. Bikin kita khawatir. Kemana ya? Pak Polisi Genji. Pak Polisi Genji. Aku jadi rindu sama kamu. Kamu kemana Pak Polisi Genji? Aduh, kita harus mencarinya. Pokoknya harus sampai ketemu. Ah, kita nggak boleh menyerah. Oke. Tadi kita di mana? Oh, masih turun lagi. Masih turun lagi teman-teman. Oke, turun lagi. Turun lagi. Sepertinya ini. Nah, ini dia. Ini dia. Betul, betul, betul. Nah, aduh. Tapi di kestel nggak ada. Di sushi bar tadi masih tutup. Di tempat ramen nggak ada. Di minimarket juga nggak ada. Di tempat takoyaki juga nggak ada. Jadi, kita harus kemana lagi, Mio? Ada satu tempat makan wagyu, Kak. Di mana, di mana? Di Wagyu Restoran. Wagyu Restoran ya? Ah, iya. Tapi jauh ke sana. Nggak apa-apa deh. Ayo, demi Pak Polisi Genji. Ayo, Mio. Let's go, let's go. Langsung aja kita menuju Wagyu Restoran ya. Waduh, Wagyu Restoran sih agak jauh dari sini. Kita mesti lewat mana ya? Masa kita lewat jembatan merah? Aduh, mengerikan sekali. Nggak mau, wah. Tapi mau gimana lagi? Oh, iya. Kita bisa lewat di kantor polisi danau. Hop, hop, hop. Kalau gitu kita lewat sini, teman-teman. Hop, kita akan turun. Turun di sini ya. Oke. Kita turun di sini. Lalu, hop, hop. Pelan, 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 pelan. Hop, kita belok ke kiri sini. Hop, hop. Oke. Turun di sini. Hop, nah ini dia. Hop, kita habis ini belok kanan ya. Kita belok kanan, teman-teman. Hop, hop, oke. Tinggal lurus aja. Nah, di depan sana ada jalan kecil. Kita bisa potong jalan di sana. Dari sana tembus kantor polisi danau. Dari kantor polisi danau ketemu deh. Wagyu restoran. Nah, pasti kali ini ada. Nggak mungkin. Soalnya kita cari di sini nggak ada. Mau di mana lagi Pak Polisi Genji makannya. Haduh, gimana sih? Hop, hop. Oke, belok sini. Nah, ini dia. Wah, ini markas Mafia Pink ya. Mengerikan sekali. Mafia Pink memogumi. Wah, aduh, menyeramkan. Oke, kita numpang lewat. Numpang lewat, numpang lewat. Kita lihat sini. Nah, kita lewat gunung. Oke. Ini dia. Nah, udah deket nih. Kalau dari sini, tinggal di depan masuk ke lorong ya. Kita belok kiri masuk ke lorong. Habis itu tembus di kantor polisi danau. Hop, mana belok kanan ya. Oh, ini dia, ini dia. Depan kita. Hop, ini dia. Ini belokannya. Nah, ini bener nih. Pasti abis lorong ini langsung menuju kantor polisi danau ya. Oke, kita pelan-pelan. Hop, ini dia. Coba kita maju lagi. Hop, waduh. Tikungan cukup curam. Hop, hop, hop. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pokoknya kalau berkendara di sini harus pelan-pelan deh. Nggak boleh buru-buru. Nggak boleh ngebut-ngebut. Nggak boleh kencang-kencang. Menyeramkan sekali. Aduh. Oke, belok-belok, belok, 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 belok. Oke, belok sini, belok sini. Hop, hop, hop. Belok sini, belok sini. Oke, mana nih nggak turun-turun? Aduh, lama banget ya. Kenapa nggak turun-turun sih? Aduh, berapa belokan lagi nih? Nah, kayaknya ini deh belokan terakhirnya. Nih, coba ya. Abis belokan ini, pasti langsung turun. Nah, ini dia. Betul, betul, betul. Oke, untuk lebih dekat, sepertinya belok kanan deh. Langsung aja kita belok kanan sini. Nah, tinggal ikutin jalan, teman-teman. Ikutin jalan. Ikutin jalan. Langsung ketemu Wagyu Restoran. Mana dia, mana dia. Hahaha. Hop, hop. Aduh, kok terasa jauh sekali? Perjalanannya cukup jauh, teman-teman. Kirain dekat. Ternyata masih lumayan jaraknya ya. Oke, kita lewat sini. Pelan-pelan. Santai. Santai. Nah, itu dia. Di depan sana. Sudah terlihat. Wagyu Restoran. Oke, kita belok sini, teman-teman. Nah, dari sini pintu masuknya belok ke kiri. Hop, 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 hop. Oke. Langsung aja kita belok ke kiri sini. Hop, hop. Ah, oke. Sudah mau sampai, teman-teman. Ini dia. Oke. Hop, hop. Pak Polisi Genji, kamu pasti di sini, kan? Ayo, Mio. Pasti di sini, Pak Polisi Genji. Pak Polisi Genji. Kamu di mana, Pak Polisi Genji? Loh, kok nggak ada? Eh, ada ibu kajuwe. Dan juga, eh, ayah Susanti. Ayah Susanti, apa kabarmu? Hai, Yuta Mio. Aku sedang bersedih hati. Apa? Bersedih hati? Memangnya kenapa? Aku nggak berani pulang ke rumah. Sepertinya ada orang di rumahku. Waduh, itu gawat banget, kan? Iya, tapi aku bingung meminta bantuan siapa. Minta bantuan Pak Polisi Genji aja. Ah, iya. Kamu benar. Ayo, kita ke tempat Pak Polisi Genji. Ayo, 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 ayo. Eh, tapi tunggu dulu. Aku nggak tahu Pak Polisi Genji di mana. Aku sudah mencarinya sekarang. Kamu bantu aku cari dulu ya Pak Polisi Genji di mana. Iya, ayo kita cari bareng-bareng. Ya sudah, ayo. Ayo sini. Sini, sini, sini. Aduh, coba jangan-jangan ada di atas nggak ya? Pak Polisi Genji, ayolah jangan bersembunyi. Pak Polisi Genji. Aduh, nggak ada juga. Gimana nih? Memangnya kamu sudah cari kemana, Yuta? Aku sudah mengelilingi tempat makan di seluruh kota. Bahkan sampai kemari juga bersama Mio. Tapi nggak ketemu. Kalau begitu, bagaimana dengan urusan rumahku? Tenang, Susanti. Kami akan membantumu. Ya sudah, ayo. Kalau gitu sekarang ke rumahmu dulu deh. Wah, gawat teman-teman. Ada dua masalah sekarang. Aduh, gimana ya? Oke, Susanti, kita ke rumah kamu dulu ya. Kacau ya nih. Abis itu, pokoknya kita langsung aja ke tempat Pak Polisi Genji. Tapi mau di mana lagi ya? Eh, tunggu dulu, tunggu dulu. Samping sini tempat makan. Pokoknya kita sisirin tempat makan semuanya ya. Siapa tahu ketemu Pak Polisi Genji. Oke, ini dia. Wah, sepertinya kosong. Nggak ada juga nih. Coba kita lihat ya teman-teman ya. Kita lihat di sini apakah ada Pak Polisi Genji. Aduh, nggak ada juga. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Udah, cepat, 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 cepat. Ayo, kita langsung aja menuju rumahnya Susanti ya. Mau gimana lagi nih? Aduh, kacau. Pak Polisi Genji di mana sih? Aku jadi semakin khawatir. Aku cari di mana-mana, nggak ada. Gimana ya? Aduh, gawat sekali. Oke, kalau gitu sekarang kita ke rumah Susanti dulu teman-teman. Oke, kita ke rumah Susanti. Lewat sini aja deh. Oke, kita lewat sini. Aduh. Kalau lewat sini, lewat jembatan merah. Yaudah, nggak apa-apa deh. Ini kan masih siang. Nggak bakal kenapa-napa. Nggak bakal ada hantu juga. Lagian nggak serem nggak lo siang. Kalau malem baru tuh. Serem banget jembatan merah. Ih, menyeramkan. Ah, mobil kita lewat. Ati-ati, pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan-pelan. Oke, aman-aman-aman. Nggak nubruk sana-sini, tenang-tenang. Wah, ternyata kepandai menyetir kita lebih jago dari Pak Polisi Genji nih. Aduh, oke. Oke, kita akan lewat sini, teman-teman. Nah, ini dia. Abis ini pasti jembatan merah nih. Coba kita cek ya. Nah, itu dia bener kan? Bener kan? Aduh, kok aku tetap merinding sih? Padahal ini masih siang-siang. Aduh, langsung aja dia buru-buru. Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Oke, langsung aja kita cepat, cepat, cepat. Lewati jembatan merah. Lewati jembatan merah. Cepat, 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 cepat. Oke, hop. Ngerem, 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 ngerem. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Nah, ini dia. Oke. Oke, santai-santai. Jembatan merah sudah terlewatkan. Sekarang kita sudah di tikungan yang tajam. Oke. Jalan menuruni gunung. Oke. Waktunya kita menuruni gunung. Hop, hop, hop. Tenang aja, tenang, tenang, tenang. Aku pandai menyetir. Oke, ini dia. Turunan cukup curam. Tenang aja, tenang aja. Aman, aman, aman. Mobilnya aman. Oke. Hop, hop, hop. Eh, ya aduh. Kena juga deh. Aduh, padahal kita sudah pelan-pelan sekali. Sudah hati-hati. Masih aja kena. Gimana sih? Hop, hop. Pelan-pelan, pelan, pelan, pelan. Pelan-pelan, pelan, 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 pelan. Oke. Abis tikungan ini sudah sampai di kota. Oke. Langsung aja. Hop, hop, hop. Eh, ya aduh, aduh, aduh. Masih kena lagi. Kurang asem, kurang asem. Oke. Turunan pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, ini dia. Turunan terakhir. Menuju kota. Oke, ini dia. Hop, let's go, let's go. Hei, ayo Santi. Itu kan rumahmu, kan? Iya. Oke. Langsung aja. Kita menuju rumah Ayah Susanti. Ayah Susanti. Ayah Susanti. Nah, ini dia, teman-teman. Oke. Hop, hop, hop. Oke. Parkir sini, ya. Kamu yakin mau masuk, Yuta? Takutnya orang jahat, loh. Tenang aja. Hei, kamu lihat sini. Tampilan aku sudah seperti polisi koban, kan? Aku seperti pasukan polisi koban. Tenang aja. Ayo, ayo Santi. Ayo turun, turun, turun. Pokoknya kalau ada yang macem-macem, kita sikat. Wah, oke. Mana? Nggak ada orang. Nggak ada orang di sini. Tuh, di sini juga nggak ada orang. Aman, aman. Coba periksa lagi semuanya. Baiklah, tenang-tenang. Kita periksa semuanya. Oke, di sini aman. Nah, apakah ada ruangan lagi? Ada di pojok sana. Pojok sini. Oh, ruangan itu ya. Baiklah. Ayo, tenang. Jangan takut. Wah, waduh. Ini siapa nih? Waduh, waduh, waduh. Eh, ini Pak Polisi Genji nih. Hei, Pak Polisi Genji. Bangun. Aduh, siapa sih ini ganggu aku aja? Pak Polisi Genji. Ini aku, Yuta. Hah? Yuta, kamu ngapain kemari, Yuta? Kami semua mencarimu, Pak Polisi Genji. Kami khawatir padamu. Khawatir padaku. Hahaha. Memangnya aku kenapa, Yuta? Ibu Polisio bilang, katanya kamu sudah tiga hari, tidak masuk ke kantor. Apa? Aku tiga hari tidak masuk kantor. Mana mungkin? Ibu Polisio bilang begitu. Lagian, ngapain kamu di rumah Ayah Susanti? Rumah Ayah Susanti? Sembarangan kamu. Aku sudah beli rumah ini dari orang. Orang siapa, Pak Polisi Genji? Hei, Ayah Susanti. Apakah benar ini rumah kamu? Iya, ini rumahku. Lah, kalau gitu kita ditipu dong. Kurang asem. Waduh, akanku bereskan. Jangan-jangan itu mafia hitam ya. Hah, kurang asem. Ini mobil siapa? Aku pinjam dulu deh. Hei, Yuta Mio. Ayo Susanti, aku pinjam dulu ya mobilnya ya. Kurang asem, teman-teman. Ada yang berani-berani menipu kita. Langsung aja kita bereskan. Hah, pasti itu mafia hitam. Gak salah lagi, teman-teman. Let's go, let's go. Langsung aja kita ke tempat mafia hitam yang mau wari ya. Hah, sini kamu. Berani-beraninya kamu yang menipu aku ya. Bilang itu rumah, rumah orang, rumah kosong. Ternyata itu ada orangnya. Itu rumahnya Susanti. Hah, kembalikan uang kami. Eh, uang kami. Uang aku maksudnya. Sini kamu. Coba kita cek. Apakah di sini? Nah, ini dia orangnya nih. Hei, kamu. Kembalikan uangku. Kamu telah menipuku. Itu rumahnya Susanti. Hah, ha, ha, ha. Hah, ha, ha, ha. Apanya yang lucu. Hah, ha, ha. Uangmu sudah kuberikan kepada bosku. Hah, ha, ha, ha. Cepat kembalikan. Atau ku tangkap kamu. Aduh, aduh, aduh. Berani-berani kamu menyerang aku. Hei, hei, aduh, 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 aduh. Hei, hei, kok dia malah bertengkar. Aneh sekali. Uh, uh, uh. Dia malah bertengkar. Aneh sekali. Hei, kamu. Iya, iya, abisin aja, abisin. Hmm, rasakan tuh. Ayo, ayo, cepat, cepat, cepat. Kalahkan dia, kalahkan dia, kalahkan dia. Kalahkan dia. Ayo, ayo, siapa yang menang, siapa yang menang. Waduh, waduh. Dia yang kalah. Dia yang kalah. Rasain tuh berani-beraninya kamu. Bagus. Terima kasih. Om Mafia Tapi Mawari telah menangkap penipu ini ya. Aku tangkap dia dulu ya. Sebentar. Akan aku bawa dia ke penjara. Hmm. Rasakan ini. Eh, eh, eh. Jatuh dia. Ayo sini. Ikut aku kamu. Macem-macem dia. Oke. Langsung aja kita bawa dia menuju kantor polisi koban ya. Kita penjarakan dia, teman-teman. Kurang asem dia berani-beraninya dia. Oke. Penjara sudah menunggumu dasar penipu ulung. Ah, macem-macem dia. Tapi kenapa si anggota Mafia Mawari tidak mengenali dia ya? Aneh sekali. Hop. Hei, Ibu Polisio. Apa kabarmu? Aku membawa seorang penipu nih. Kamu kemana aja, Polisi Genji? Aku tadi di rumah saja. Kenapa kamu tidak kenal setiga hari? Apa maksudmu, Ibu Polisio? Perasaan aku cuma satu hari. Jangan-jangan. Rumah itu. Waduh. Rumah itu. Waktunya nggak beres. Oke. Udahlah. Semuanya nggak penting. Sekarang yang penting kita sudah tangkap si penipu ini. Kita penjarakan dia. Kurang asem dia berani-beraninya dia. Waduh. Kita harus cepat-cepat menyelamatkan Yuta nih. Wah, kacau. Yuta, Mio, dan juga Ayu Suati ada di rumah itu. Baiklah. Kita mesti balik dulu. Ibu Polisio, aku balik dulu ya. Aku mau jemput Yuta, Mio, dan juga Ayu Suati. Tapi katanya Ayu Suati tinggal di situ. Kenapa bisa begitu ya? Kenapa rumahnya bisa berlainan waktu begitu? Waduh. Oke lah, teman-teman. Yang penting sekarang kita harus menyelamatkan mereka. Ayo, sini, sini, sini. Oh. Eh, sungguh, teman-teman. Ngomong-ngomong, rumah itu ada propsnya loh. Jadi nama propsnya adalah Rumah Susanti. Karena dari Lala Pondiba TV Real. Wow, keren. Mantap jiwa. Dan ini untuk props ID-nya, teman-teman. Baiklah. Kalau gitu, sekarang waktunya menyelamatkan Yuta. Sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa di game berikutnya lagi, teman-teman. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax